Intro Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Sugung Injing, Sugung Makaryo Selamat pagi lare-lare sedoyo, melipir lagi kita ke podcast Iki Semarang yoo Halo lare-lare, ketemu lagi kalian sama aku, Fira, di PCB Bincang Bincang Budaya punya Iki Semar Nggak kerasa ya, udah masuk minggu ke-25, Iki Semarang menin hari-hari sumput nasi untuk kamu selapas awul-awul atau berdiri naik BRT Semenjak anun semen pandemi pertama, Ricu di sekolah demi sekolah Sampai sekarang, kalau Ricu atau nggaknya yang entah udah sengabau selin apa Masih juga dong Iki Semarstia jadi kanal Semarang kekinian andalan kamu? Seperti biasa, udah kita siapkan, udah kita subuhkan, serba serbipun pernah kepenik warisana Semarang yang tentunya pas banget buat kamu memulai hari Apalagi, di pagi derajat ke-24 yang ditutupi awan ini, rasanya wajib banget buat disantap bareng secakir kopi Klasik Tapi, tau apa lagi sih yang klasik? Kalau di Semarang, nggak lain dan nggak bukan, pastinya adalah Kota Lama dong Yup, warisan budaya bertajuk Little Netherland ini adalah teman sarapan kamu di Mendung pagi hari ini Tebak, apa yang mau kita bahas? Kalau bumbuin kulturisasi ke jam 9 kamu bukan masalah? Yuk, siapin nasi, siapin roti Sambu tajuk topik kita hari ini, Kota Lama cuma benahi rupa atau juga benahi raga? Kota Lama Bicara soal si aset Semarang yang jadi destinasi beken lokal internasional, nggak akan kita putus kata dari yang namanya sejarah, budaya, pariwisata, apalagi ekonomi Bener-bener pusatnya kulturisasi Kota Semarang Dari abad ke-17, udah ramai, mulai ke-18 jadi pusat dagang, inca ke-19 ada di tangan Belanda Bayangin tuh, seramai apa Kota Lama yang dulu? Ya, dulunya, Kota Lama itu jadi pusat pemerintahan Semarang, sekaligus pusat pemukiman yang mayoritasnya sivilian Belanda Nah, karena itu, sebagai pusat pemerintahan Semarang, wujud asli gedung-gedung resmi di Kota Lama condong ke arsitektur Belanda Contohnya, kayak gedung Balai Kota yang sekarang jadi gedung ke-1VAPAK Juga gedung pemerintah Associated di Harmonic yang udah jadi Bank Mandidi KC Empu Tantular Pertanyaannya adalah, kenapa arsitektur Belanda ya? Karena kawasan ini sempat jadi markas VOC buat ngamanin warga juga wilayahnya Sampai-sampai, mereka bangun banyak banget benteng yang salah satunya dinamai Benteng Fishhook Yang habis itu, dihubung-hubungin via Jalan Perhubungan atau Herenstraat Yang sekarang diubah jadi koneksi Jalan Legend Suprapto Terus, ada juga nih, pintu-pintu benteng yang salah satunya masih utuh jadi saksi bisu kolonialisme Yakni pintu benteng di Zewepo, yang aliasnya nih, Jembatan Berok Tapi, gak cuma itu, karena kota lama juga merupakan pusat perdagangan masyarakat Arab Dan juga Cina, sejak abad ke-18 Yang akhirnya, mereka bisa ngeramein kawasan ini lewat banyak banget kedai, warung Apalagi toko khas Arab Yonghua di pinggir-pinggir jalan Otomatis, ada beberapa bagian kota lama yang mencoraknya terdiri atas campuran elemen budaya Arab Yonghua sama Belanda Contohnya, adalah kampung pecinan Sedangkan buat kelasan pemukiman, kota lama itu melebar dari tepi sungai Berok sampai cakup pantagunjung emas Kecamatan Semarang Utara, kota Semarang Yang dia nih, bener-bener dibangun pakai konsep Yang karakternya kental banget sama bangunan-bangunan megah ala Eropa abad ke-18 Gimana enggak ya, soalnya sekelilingnya itu dibanguni kanal air yang lengkap sama jembatan Bangunannya juga didetailin pakai oramen-oramen Eropa Pintunya, jendelanya tuh ya, ukurannya luar biasa masif Terapin kaca-kaca panca warna, sampai bangun ruang bawah tanah Kemegahan metropolis kolonial yang masih bisa kita lihat Itu adalah Longsewu, yang pernah jadi markas POC Kemudian tempat peribadatan Walondo, yakni Gereja Perunduk Taman Sri Gunting, Gedung Marabunta Juga Gedung Asuransi Wasraya Yang dari dulu emang udah ada Dan pemukiman warga sekitar yang kediamannya masih punya corak Belanda Jelas banget, ini nunjukin keanekaan agama dan budaya di satu wilayah kecil Kulturisasi antara Eropa Belanda dan juga Jawa Indonesia Bener-bener dikemas api Ditambah tingginya persentase toleransi agama Bersuku dan juga berbudaya Yang dilihat dari eksistensi Gereja Perunduk Umat Nasrani Yang dibangun di sekeliling pemukiman pemanggitas umat muslim Terus Gedung Marabunta yang dibangun di bawah Sisi Suni Dan kampung pecinan milik generasi Tionghoa yang dihimpit masyarakat Belanda, Jawa, dan juga Arab Secara gak langsung, kenyataan ini membawa kita ke konklusi Bahwa kota lama ramai sama masyarakat Belanda, Tionghoa, Arab, dan Jawa Beragama Kristen Katolik, Konghuju, dan Jua Islam Dan mata pencaharian mereka berputar di lingkup pedagang, saudagar, buruh, pegawai pemerintahan, sampai nelayan Karena faktanya nih, kota lama memang deket banget sama yang namanya pelabuhan Walaupun waktu semakin gak tentu Kawasan yang dulu kaya cerita dan budaya ini masih selalu ramai jadi primadona antik kota Semarang Sisa-sisa bangunan megah tetap dirawat Bahkan senantiasa di renovasi Demi ngebangun potensi pariwisata dan estetika dari kota lama sendiri Daerahnya direvitalisasi Bangunannya direnovasi Lapangan pekerjaan terbaharui Dan warganya saling toleransi Jadi, bukan cuma ngebendahin fisik-fisik serupa gedung Tapi segala sesuatu yang jadi raga kawasan kota lama Diberayain sedemikian rupa Supaya perkembangannya Bisa memberi manfaat positif bagi wilayah dan juga semua masyarakatnya Nah, mau ngomong nih Jambi dingung udah nunjukin angka 3 loh Ha, kayaknya BCB Kismar cukup sampai disini ya Jangan lupa jaga kesehatan Jaga pola makan Dan tetap cuci tangan Biar semangat memulai hari ya lari-lari Sampai jumpa di lain kesempatan Sugung Injang, Lanmonggo Gambang, Semarang Biar semangat memulai hari ya lari-lari Biar semangat memulai hari ya lari-lari Langkah jenengah menarik suara Irama gambar Sambil bernyanyi Sambil bernyanyi